Tidak hanya tenaga kesehatan di masa pandemi yang berjibaku, polisi juga ikut berjiwaku menangani pasien COVID-19. Di Palembang, Sumatera Selatan, polisi harus menempuh jalur sungai selama 2 jam untuk membantu memakamkan jenasa COVID-19. Kesibukan personal Direkturat Polisi Air Poloda Sumatera Selatan di masa pandemi kini tak lagi sama. Membantu penanganan COVID-19 jadi rutinitas baru. Seperti membawa jenazah pasien COVID-19 untuk dikebumikan di Desa Saleh Agung, Kabupaten Banyu Asin. Karena jalur air menjadi satu-satunya akses menuju ke makam, perjalanan akan memakan waktu selama 2 jam. Oleh karena itu, peti jenazah dibawa dari rumah sakit menggunakan perahu yang difungsikan sebagai ambulans apung. Tak hanya mengantar jenazah, ambulans apung milik Dirpol ARUD Polda Sumsel memang diperuntukkan bagi warga di perairan Sungai Musi, khususnya untuk penanganan COVID-19. Kami menyiapkan 2 kapal ambulans apung, gelur kita namanya, itu ada di beberapa pos pangkalan, di Kupang maupun di Muara Kumbang, juga di Mako Kami. Tujuannya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang kena dampak COVID-19, mereka tidak dipungut biaya atau gratis. Personel yang bertugas di ambulans apung memang sudah dilatih menangani pemulasaraan dan pemakaman khusus COVID-19. Selama pandemi, setidaknya sudah 17 orang warga perairan terkonfirmasi positif corona yang dievakuasi menggunakan ambulans apung. Risiko terpapar COVID-19 saat bertugas selalu ada, namun anggota menjalankan tugas dengan ikhlas, semata untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Perjalanan dari Palembang ke pemakaman itu melalui jalur sungai kurang lebih sekitar 2 jam, dan kami bersama-sama anggota kami, sekitar 12 anggota, sampai ikut memakamkan. Dari awal sudah dilatih untuk memandikan jenazah dan memakamkan jenazah, khususnya yang kena dampak COVID-19. Saat ini, ambulans apung baru tersedia 2 unit yang dioperasikan secara bergantian di 13 pos polisi perairan Sumsel sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut rencana, dalam waktu dekat, unit ambulans apung akan ditambah. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.